Sekungannya sempurna ini ya Jadi ya, tapi yang sempurna kecil bu Tapi ini welnya besar bu Kalau seandainya ini ya Gunung ini dimasukkan ke dalam neraka wel Gunung itu hancur, jadi meleleh Bayangkan, batu-batu itu meleleh semuanya di dalam neraka Di dalam neraka wel Orang yang sholat, yang sholatnya yang tadi Yang lalai meninggal, sengaja meninggal ke sholat Dia dimasukkan ke dalam neraka wel Apalagi yang gak sholat Sumpah yang gak sholat sama sekali Nah, orang yang gak sholat Yang sengaja meninggalkan sholat Itu hukumnya macam-macam Ini masuk hukum, ini coba sedikit Ini harusnya wajang Nah, hukumnya bagaimana? Nih, antarokas sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat Fahuwa kafir Maka dia termasuk orang yang kafir Nah, kafir disini Pertama, dia dihukumi orang kafir Bukan orang yang beriman Karena apa? Dia meyakini bahwasannya sholat itu bukan kewajiban Wah, itu sholat gak kewajib Padahal itu kewajiban dari Allah SWT 5 waktu Setiap harinya Kewajiban dari Allah SWT Kalau seandainya ada orang Dia meyakini, ah sholat aja gak wajib Gak usah sholat Dia akafir Bukan beriman Tapi kalau dia sholatat lagi Dia beri Beriman Jadi ketika dia meyakini sholat Itu bukan kewajiban Imannya dia itu lepas dari jesatnya Tapi kalau hanya Dia males Terus kagok lah Terus dia meninggalkan sholat Dia masih muslim Tapi dia dihukuminya orang yang sebagai pendusa Orang yang sedang berbuat dosa Nah pertanyaannya Kalau dulu-dulu itu Kita kan masa-masa degil Masa-masa kecil Dia dahulu menguakal Terus diberikan hidayah Saiki busur Betul gak? Bagaimana hukumnya? Dia masa mudanya itu muslim Tapi gak pernah sholat Gak pernah sholat Terus akhirnya Dia baru sadar Baru-baru ini Setahun ini Ya Allah Dulu itu saya gak pernah sholat Gimana ini? Dikhodo atau enggak sholatnya? Empat mazhab Imam Syafi'i Maliki Hanafi'i Sepakat untuk mengkhodo Mengganti Karena apa? Karena apa? Kewajiban dari Allah Seperti hutang kepada Allah Sementara kalau hutang saya Kalau punya hutang kepada apa? Ibu hajatnya harus dibayarkan kok Betul gak? Kalau gak dibayarkan Nanti dia akhirnya dituntut Nah ini Bayangkan Orang yang meninggal dunia Dengan membawa hutang Mu'ala kotun bayna sama'i wal'ar Maka ruhnya terkatung-katung diantara laki dan bumi Ditolak Ruhnya itu Gak diterima oleh Allah Nah itu masalah hutang-hutang Jadi ruhnya Selagi Yaitu Kalau tidak dibayarkan Masih terkatung Ditolak oleh Allah Tapi kalau seandainya Ahli warisnya Dia yaitu membayarkan Ada yang menjamin Barulah Terima oleh Allah Kalau gak ada Yaudah Sampai kapan-kapan Sampai hari kiamat Bahkan Orang yang mempunyai hutang Dia sengaja tidak membayar hutang Padahal dia ada Maka hukumnya Kalau dia mati Gak usah disoratin Kalau seseorang Dia meninggal dunia Mempunyai hutang Membawa hutang Membawa tanggungan hutang Dan hutangnya Ini tidak dibayarkan oleh ahli warisnya Tidak dibayarkan Atau tidak dijamin oleh orang lain Maka hukumnya jenazah Orang yang mempunyai hutang itu Tidak usah disoratin Kemayang kan Orang-orang Cuman lah itu Itu kan hutang itu Ketika itu Dasar hukumnya apa ini Ketika Rasulullah Rasulullah Alayhi wassalam Ketika diberitahu Rasul Sifurrah menenggal dunia Terus akhirnya Rasul datang Berita isi Nah ketika Rasul Rasulullah Alayhi wassalam Mal sholat Rasulat itu Allah Ada yang bisikin Ya Rasul Sifurrah ini Jenazah ini Dia punya hutang Belum dibayarkan Oh iya Rasul gak jadi sholat Pulang Gak mau menyelatkan jenazah ini Karena apa? Rasul tahu Jenazah ini orang kaya Tapi gak mau bayar hutang Sengaja gak mau bayar hutang Tapi Kalau dalam kasus yang lain Rasul pernah juga Yaitu Dibisikin ketika Rasul Mau menyelatkan jenazah Dibisikin Ya Rasul dia punya hutang Rasul Rasul mengatakan kepada yang bisik itu Aku yang menjaminnya Aku yang akan membayarnya Atas Yaitu untuk Jenazah itu Karena apa? Rasul tahu Jenazah ini orang musikin Sehingga Rasul mau Yaitu Sebagai jaminannya Rasul Akan membayarnya Nah jadi Kalau kita mampu Kita Ya bayar Bayar hutang Jangan sampai Ya mohon maaf Apa namanya Kita tidak membayar hutang Janji adalah hutang Bu ajatnya ini nanti Saya datang ya Gak datang pula Nanti di akhirat tuntut Nah ini Macam mana ini Itu pemimpin-pemimpin Itu gimana Kalau saya jadi Saya akan Kalau saya jadi Saya akan Saya akan Saya akan Ternyata sudah jadi Fred Lupa Lepas ini Ya sama juga Nanti di akhirat dituntut Sama rakyatnya Sama Orang Makanya Di Yomil Qiyamah Itu banyak orang yang Muflis Bangkrut Bangkrut seperti apa? Padahal ya Dia itu Membawa pahala sholatnya Bacaan Al-Qurannya Pahala sedekahnya Banyak jariahnya Burgi hajinnya Seperti banyak Tapi ketika di akhirat Karena banyak yang menuntut itu Ketika dia berjalan menuju surga Eh Mas 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 Bagaimana itu Surga Eh sebentar Lu punya hutang Bagaimana saya Mana hutangnya Bayar sekarang Parah Terus sekarang Udah berlaku Uang aja Eh gak bisa Terus akhirnya Apa pahala Dia diberikan Kepada orang yang menuntut kalau naki mau disurga eh, mang, 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 kadiok, mang, gitu badai kemana, gitu surga, deh, kehlak, 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 gitu sebentar, gitu nah, dulu suka ngecek-ngecek saya, gitu suka ngolong-olong saya terus akhirnya, yaudah Allah-Allah, apa Allah-Allah lagi lah, gitu, Allah-Allah saya lah balas lagi lah, oh, nggak bisa terus akhirnya apa, dibayar dengan kebaikan, pahala dia ditransfer kepada yang, yang menuntut itu, semakin banyak yang menuntut, semakin habis pahala dia kalau sudah habis pahala dia banyak yang menuntut lagi maka nih, dosa nih saya lempar, ambil dosa saya yang tadinya masuk surga, masuk meraka lah ini makanya, dia termasuk orang yang move, move, list makanya hati-hati dengan dokter daripada, dibayar hutang itu di akhirat, yaudah di dunia, nggak dibayar kadang-kadang, kita itu pinjem kopen, eh, pinjem kopen kan dibalikin pula pinjem, kan dibalikin ya Allah, ya Karim itu kalau masih sekolah, gitu ya makal makal, itu penggaris ingat berarti Pak, berarti itu, untuk itu, hitungan itu setelah menghapus balik ya, kalau melikin itu berarti, kalau misalnya kita mengingat, wah ini banyak ya, terutama sebab sedangkan kita di wajah kan, ada dua kali ya misalnya ini, ada dua pendapat ini, saya sampaikan semuanya menurut menurut imam 4-4 imam syafiq yang lebih baik perlu dikontok karena, itu yang namanya, hutang manusia aja, harus dibayarkan tutup-tutup di akhirat apalagi ini, hutang kepada Allah Allah, ini makanya saya sepakat kepada imam masyafiq ini tapi pendapat yang lain nggak perlu cuma kita taubat kepada Allah mohon ampun kepada Allah itu saja tapi kalau bagi saya sendiri saya sependapat 4 masyaf hutang aja harus dibayar hutang saya hutang kalau kita punya hutang kepada manusia bisa dituntut daripada saya dituntut di akhirat penting saya ini entah entah itu diterima oleh Allah sholat kita sholat kodok kita nggak diterima itu urusan Allah betul nggak nggak itu tapi yang penting ada niat untuk menggantinya kodoknya terus jangan juga jangan lupa yaitu dan bersegeralah kalian semua untuk memohon ampunan kepada Allah subhanahu bertaubat kepada Allah subhanahu wata'ala tubuh yaudah banyak istigh istighfar fatbah hassanatan apabila kalian berbuat salah ganti yaitu masalah itu dengan kebaikannya yang banyak masalah yang banyak ya ya itu ya jadi pendapat yang pertama yaitu menurut mama masa keempat itu dikodok kodoknya bagaimana sholat duhur kan ada sebelumnya kan ada jadi niat aja sebelumnya atau sesudahnya kita harus sesukakan dengan sholat maksudnya selagi duhur baru bozok sholat ya sholat sholat duhur sesudahnya tapi kalau pas waktu asar kan selepas asar kan gak ada sholat kalau ibu-ibu selalu sholat lagi jadi fitnah juga sholat lagi ajaran baru atau punya hutang banyak tapi kalau 4 rokaat sholat subuh 4 rokaat jadi selepas sholat subuh kan gak ada sholat lagi ini kok sholat lagi apa sholat apa ini hutang jadi nanti maksudnya ibu laksanakan sebelumnya atau pulang ke rumah pulang ke rumah tutup itu yaudah sholat untuk kata ini kata ini kata ini kata urusan diterima gak diterima yang penting kita bayar kalau punya saya ibu ajak ini uang saya bayar hutang terima gak terima terserah yang penting membayar jangan sampai gak membayar nanti kalau gak bayar diakhiran diakhiran diakhir makanya kita harus menembah rongkaan tuh ya makanya iya gimana gimana cara makanya harus mengganti kalau ibu makanya pokoknya berganti ada kalahnya yaudah kalau setiap zuhur ibu bisa berapa kali silahkan tapi jangan sama memberatkan oh saya kerja di KJRI saya cuti satu bulan untuk mengganti sholat jangan itu memberatkan yang terpenting satu ibu cicil yang kedua yang kedua kuasa yang itu dengan mohon ampun kepada Allah tapi dengan niat yang itu tadi mengganti yang penting kita ada niat mengganti ibu kalau saya ada yang punya hutang kepada saya tapi dia apa dia itu berusaha untuk mengganti udah saya ganti walaupun dicicil yaudah gak apa-apalah terus akhirnya karena apa dia ada niat tapi kalau dia gak ada niat teruslah kamu di akhirat itu makanya niat itu niat kadang-kadang kalau kita sudah niat terus berikhtiar dulu nanti Allah dengan niat sungguh-sungguh kita Allah turur rahmat yaudah saya ampun semuanya alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya sehat zahir dan matinya pangkat rizkinya senantiasa iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati